Perayawan Lembah Wilis Jilid 5. Kartikosari mengangguk. Ki tunggal jiwa wanita ini sudah dapat menduga apa yang dipikirkan Seng Adipati. Tejolaksono mengangguk. Saya tidak menyangka bahwa orang tua itu mempunyai niat buruk. Akan tetapi, hem, keadaannya juga amat aneh. Oleh karena itulah sepeninggal saya ke Panjalu, saya harap bibi berdua sudi membantu Ayu untuk mengamat amati Bagus Setah. Tentu saja hal ini sudah dan akan bibi lakukan tanpa saya minta, akan tetapi, hati saya akan lega dalam perjalanan kalau saya sudah membicarakan hal ini secara berdepan begini dengan bibi yang saya percaya dan hormati setingginya, Kartikosari tersenyum. Biarpun Roro Luhito lebih pandai bicara daripadanya, akan tetapi menghadapi segala urusan, selalu dia yang menjadi dan penentunya. Roro Luhito hanya akan mengikuti semua jejaknya. Anakku Adipati, kami mengerti perasaanmu setelah pengalamanmu bersama Bagus Setah di dalam hutan. Dan bukan hal yang kebetulan saja ucapan Kitunggal Jiwa kepadamu yang meramalkan bahwa dalam waktu singkat anaknya akan pergi dari Selopenangkep. Oleh karena itu, harap engkau waspada dan hati-hati dalam perjalanan menunaikan tugas yang dibebankan oleh Seng Prabu kepadamu. Adapun tentang keadaan di Selopenangkep sepeninggalmu, harap legakan hati dan jangan khawatir. Istrimu, Ayu Chandra bukan seorang anak-anak melainkan seorang ibu yang tentu akan dapat menjaga putra dan rumah tangga sebaiknya. Adapun kami, kedua bibimu ini, tentu saja akan mengamata-mati ke semuanya dan akan membelaselopenangkep seisinya dengan taruhan nyawa, ucapan Kartikosari yang tenang dan mantap ini membuat hati Adipati Tejolaksono menjadi lega. Lapang rasa dadanya dan ia dapat pergi dengan tenang. Ayu Chandra juga sadar bahwa ketidakkerlaannya yang diperlihatkan atas kepergian suaminya, amatlah tidak baik. Suaminya adalah seorang yang sakti mandraguna. Kalau hanya menghadapi seorang penjahat pengecut saja, memang tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Demikianlah, pada pagi hari itu juga, Adipati Tejolaksono meninggalkan selopenangkep, menunggang seekor kuda berbulu dawu yang besar dan kuat, membawa perbekalan dan tidak lupa membawa senjata pusakanya, yaitu keris begantoro, sebatang keris berlekuk tujuh yang mengeluarkan sinar keputihan seperti awan. Hatinya tenang karena kepergiannya diantar senyum penuh kepercayaan oleh istri dan kedua biblenya, dan dibekali peluk cium putranya, bagus setah. Akan tetapi ketenangan hati Adipati Tejolaksono lenyap seperti awan ditiupangin ketika perjalanannya membawa ia makin mendekat lekerajaan Panjalu. Ia melakukan perjalanan ini seorang diri, tidak berpengawal karena apakah artinya pengawal bagi seorang sakti seperti Adipati muda ini? Apalagi, perjalanannya kali ini adalah perjalanan untuk melakukan penyelidikan dan mencari seorang penjahat sakti sehingga perlu ia lakukan dengan diam-diam. Hatinya makin gelisah setelah ia dekat dengan kerajaan Panjalu karena santar terdengar olehnya akan desas-desus tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Apalagi setelah pada suatu pagi ia tiba di luar kota raja, kagetnya bukan main mendengar berita bahwa di kota raja Panjalu terjadi geger yang hebat sekal. Yaitu tentang penyerbuan Endang Pati Broto ke Istana Pangeran Darmokusumo yang gagal. Berita ini membuat ia terkejut dan termenung di atas kudanya yang ia hentikan di tepi jalan agar mendapat kesempatan makan rumput hijau. Endang Pati Broto menyerbu dan berniat membunuh Pangeran Darmokusumo? Inilah hebat. Untung, menurut berita itu, bahwa penyerbuan itu dapat digagalkan oleh pasukan-pasukan Panjalu yang memang sudah berjaga-jaga. Yaris Endang Pati Broto tertangkap, demikian berita itu. Penasaran memenuhi hati Adli Pati terjolak sono. Mengapa Endang Pati Broto melakukan hal itu? Bukankah wanita ini telah menjadi seorang istri berbahagia dari Pangeran Panjirawit dan hidup mulia di Kerajaan Jenggala? Bukankah Pangeran Darmokusumo itu masih saudara iparnya sendiri karena istri Pangeran ini adalah adik kandung Pangeran Panjirawit? Ah, hampir tak dapat ia mempercayai berita aneh itu. Akan tetapi, bukan hanya dari satu dua orang ia mendengar berita ini. Ia harus segera ke Jenggala, sekarang juga. Ia harus bertemu sendiri dengan Endang Pati Broto dan bercakap-cakap dengan adik angkatnya itu. Sebelum melihat bukti dan mendengar keterangan dari mulut tendang sendiri, ia tidak akan mengambil tindakan tergesa-gesa dan harus amat berhati-hati karena ia sudah cukup mengenal watak Endang Pati Broto yang boleh dikatakan sejak kecil selalu menjadi musuhnya, bakal cerita badai Laut Selatan. Tanpa memasuki kota Raja Panjalu, Tejolak Sono lalu membeda lagi kudanya berangkat menuju ke Jenggala. Melalui jalan-jalan yang amat dikenalnya ini terkenang lagilah Seng Adipati akan masa mudanya, terkenang akan segala peristiwa yang terjadi pada dirinya belasan tahun yang lalu dan terkenanglah ia kepada Endang Pati Broto, gadis Sakti Mandraguna yang amat galak terhadapnya dahulu itu. Endang Pati Broto, yang sejak kecil selalu benci kepadanya, yang merupakan lawan terberat baginya, bahkan yang telah membunuh ibu kandungnya. Wanita yang amat dikasihaninya, dikaguminya akan tetapi juga pernah dibencinya karena telah membunuh ibunya. Namun karena ibu kandungnya menjadi pembunuh ayah kandung wanita ini, maka kesadaran hatinya telah menyudahi rasa bencinya, dan berbalik ia menjadi kasihan kepada Endang Pati Broto, apalagi setelah ia hidup berkecimpung di dalam kebahagiaan cinta kasih dengan istrinya, Ayu Chandra. Dan hatinya ikut girang dan bahagia ketika ia mendengar berita bahwa Endang Pati Broto juga hidup bahagia di samping seorang suami yang amat nenam cintanya, yaitu Pangeran Panji Rawit. Akan tetapi sekarang muncul peristiwa yang amat aneh ini. Mula-mula terjadi pembunuhan-pembunuhan gelap, kemudian timbul desas-desus bahwa Endang Pati Broto lah orangnya yang melakukan perbuatan pengecut dan keji ini. Dan sekarang, yang amat mengejutkan adalah berita tentang penyerbuan Endang Pati Broto seorang diri di malam gelap untuk membunuh Pangeran Darmokusumo. Mana ia bisa percaya? Hari telah menjadi malam ketika Adipati Tejolaksono memasuki kota Raja Jenggala yang dahulu amat dikenalnya itu begitu ia menuntun kodanya memasuki pintu gebang, lima orang penjaga menghadang dan memandangnya penuh kecurigaan. Akan tetapi sebelum mereka sempat menegurnya, seorang di antara para penjaga yang sudah tua usianya memandang Tejolaksono penuh perhatian, kemudian ia menudingkan telunjuknya ke arah Adipati ini dan berkata gagap, Bukankah, Andika ini? Raden Bagus Jokowandiro tanda tanya Tejolaksono tersenyum. Sebetulnya ia tidak ingin memperkenalkan diri, karena ia ingin Dambia mengunjungi Pangeran Panjirawit dan menemui Endang Pati Broto, tidak mau memberitakan tentang kedatangannya ke Jenggala kepada orang lain. Akan tetapi karena penjaga tua ini mengenalnya, ia tidak dapat menyangka lagi dan mengangguk. Benar, Paman. Aku ingin pergi mengunjungi Gusti Pangeran Panjirawit. Tejolaksono menghentikan ucapannya ketika melihat perubahan muka kelima orang penjaga itu yang tampak nyata di bawah sinar lampu di pintu gerbang. Mereka itu terbelalak, jelas kaget sekali mendengar disebutnya nama pangeran itu. Ia menyangka pasti ada hal yang hebal terjadi, maka Cepatia bertanya, ada terjadi apakah? Paman penjaga tua itu bertanya, benarkah paduka ini Raden Bagus Jokowandiro yang kini sudah menjadi Gusla Adipati di selo penangkep kembali Tejolaksono mengangguk. Tak sabarlah tidak mempersoalkan dirinya, melainkan ingin mendengar tentang Endang Pati Broto. Melihat orang muda ini mengangguk, lima orang penjaga itu lalu memberi hormat. Yang empat adalah penjaga-penjaga muda yang belum pernah melihat Jokowandiro atau Adipati Tejolaksono, akan tetapi sudah mendengar nama besar ksatria yang sakti Mandraguna ini. Maafkan hamba berlima tadi berlaku kurang hormat, Gusti Adipati. Ah, bangkitlah, paman dan harap suka menceritakan apa yang telah terjadi, dan Tejolaksono melongo keheranan ketika mendengar penjaga tua itu bercerita. Makin banyak ia mendengar, wajahnya makin keruh. Keheranan bercampur dengan kegelisahan dan tidak percaya. Bagaimana ia bisa percaya mendengar betapa Endang Pati Broto benar-benar telah membunuh-bunuhi para ponggawa jenggala dan panjalu dengan ilmu hitam, kemudian betapa wanita sakti yang oleh para penjaga disebut Iblis Betina itu telah menyerbu istana pangeran Dharmokusumo, kemudian betapa pangeran Panjirawit yang membela nama istrinya itu ditangkap sendiri oleh ayahnya, Seng Prabu di jenggala lalu dipenjarakan. Betapa kemudian, Iblis Betina itu secara hebat dan seorang diri telah menyerbu penjara yang terjaga amat kuatnya, menyamar sebagai pria, sebagai penjaga kemudian berhasil melarikan suaminya itu dari penjara. Iblis itu hebat bukan main, Gusti Adipati jelas bahwa dia bukan manusia biasa, melainkan Iblis. Kalau manusia biasa, bagaimana bisa berhasil merampas Gusti Pangeran yang terjaga oleh ratusan orang prajurit dan pengawal? Bahkan dikerocok, dihujani, anak panah, masih berhasil melesat pergi seperti terbang saja dan keluar dari kota raja, entah kemana, hanya setan yang tahu Adipati tejolak sono hanya bisa mengeluarkan suara ahaha berkalkali, kemudian ia mengucapkan terima kasih dan pergi dari situ, meninggalkan para penjaga sambil menuntun kudanya, berjalan perlahan seperti orang mimpi melalui jalan yang amat gelap itulah memang merasa seperti mimpi mendengar semua itu. Ia tersenyum kalau teringat akan keheranan para penjaga yang menceritakan tentang perbuatan Endang Pati Broto membebaskan suaminya. Ia tidak heran mendengar itu. Seorang sakti seperti Endang Endang Pati Broto tentu saja mampu melakukan hal itu, bahkan yang lebih daripada itu sekalipun. Ia tersenyum kalau membayangkan betapa Endang Pati Broto mempermainkan ratusan orang prajurit itu, membakari sebagian istana dan menyamar sebagai prajurit, kemudian melarikan diri, dikeroyok puluhan orang pengawal dan menangkis semua anak panah yang datang bagaikan hujan. Ia sudah tahu akan kesaktian wanita itu. Iblis betina? Ah, ia cukup tahu akan watak Endang Pati Broto. Kalau sedang marah memang melebihi iblis, akan tetapi sebetulnya mempunyai dasar watak Satria Putri Utama. Akan tetapi, tidak habis keheranannya mendengar semua peristiwa itu. Endang Pati Broto membunuhi para penggawa dengan ilmu hitam yang mujijat? Memang hal ini pun tidak aneh dan bisa saja Endang Pati Broto melakukannya, mengingat bahwa dia adalah murid di bioma Mangkoro yang jahat dan sakti seperti iblis sendiri. Akan tetapi, ia yakin bahwa tanpa alasan yang amat kuat, tak mungkin Endang Pati Broto mau melakukannya, apalagi sebagai istri pangeran Panjirawit yang terkenal berbudi bawah laksana. Kalau begitu, apa sebabnya? Mengapa terjadi semua itu? Mengapa? Dan kemana ia harus mencari Endang Pati Broto? Ia tidak akan menjatuhkan sesuatu pendapat atau penilaian atas peristiwa semua itu sebelum ia mendengar sendiri dan orang yang bersangkutan, dalam hal ini Endang Pati Broto dan suaminya. Ia harus mencari Endang Pati Broto dan pangeran Panjirawit. Ia menyesal mengapa tidak datang lebih pagi. Peristiwa penyerbuan penjara oleh Endang Pati Broto itu baru terjadi dua hari yang lalu. Adip Pati tejolak sono memeras otaknya. Di dalam gelap, ia berhenti berjalan, lalu duduk bersila, merenung dan mengerjakan otaknya. Peristiwa ini terlalu aneh, tidak mungkin terjadi tanpa dasar yang amat kuat. Ia merasa yakin bahwa tentu ada sesuatu yang menggerakkan semua itu, sesuatu yang memaksa Endang Pati Broto melakukan perbuatan-perbuatan hebat itu, yakni menyerbu istana pangeran Dharma Kusumo dan kemudian menyerbu penjara membebaskan suaminya, melawan prajurit-prajurit mertuanya sendiri, Seng Prabu Jenggala. Dan, satu-satunya hal yang mungkin terjadi adalah bahwa tentu penggerak itu merupakan musuh besar Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Siapa? Kadipaten Nusa Barung merupakan musuh besar terakhir dari Jenggala, akan tetapi Kadipaten itu telah dihancurkan. Siapa lagi yang dapat memusuhi Jenggala dan Panjalu? Memang banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tidak tunduk kepada kedua kerajaan ini, akan tetapi mereka itu tak mungkin dapat melakukan hal yang amat hebat ini. Kemudian ia teringat. Bukankah Kerajaan Adipati Nusa Barung mempunyai sekutu yang amat besar dan kuat? Adipati di Belambangan. Ya, kiranya Kadipaten Belambangan inilah merupakan satu-satunya musuh besar yang termasuk kuat dan berbahaya. Akan tetapi bagaimana Belambangan dapat mempengaruhi Endang Pati Broto? Inipun kiranya tak masuk di akal karena setahunya, hubungan Endang Pati Broto dengan pengaruh-pengaruh luar hanya dengan Dibyo Mamangkoro yang telah meninggal dunia, pula, Kerajaan Ungker di mana dahulu Dibyo Mamangkoro menjadi senopati besarnya, kini telah tiada pula. Adipati tejolak sono bangkit berdiri, menuntun kudanya, kemudian melompat naik ke punggung kudanya. Dawuk, satu-satunya peganganku hanya Belambangan. Semoga tidak salah perhitunganku. Kita ke Belambangan ia menarik kendali kudanya dan mulailah ia melakukan perjalanan, menuju ke timur. Ke Belambangan. Pada malam kedua tibalah ia dilembah sungai menjangan setelah melewati Gunung Semeru. Tiba-tiba kudanya si Dawuk mengeluarkan ringkik perlahan. Tejolak sono menjadi waspada, cepat meloncat turun dan membiarkan kudanya terlepas di dekat sungai di mana terdapat banyak daun dan rumput hijau gemuk. Kemudian ia berjalan ke sebelah kira ke mana tadi kudanya menoleh ketika mengeluarkan ringkikan. Ia percaya akan ketajaman, keenam yang amat tajam dari binatang tunggangannya. Kalau si Dawuk meringkik seperti itu, tentu ada apa-apa yang tidak wajar di sebelah kiri itu. Berindap-indap Adipati Tejolak sono berjalan dan matanya tajam meneliti keadaan sekelilingnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Malam itu bulan purnama menerangi jagad raya dan biarpun keadaan remang-remang namun Tejolak sono dapat melihat dengan terang. Tiba-tiba ia merenghentikan langkahnya. Ada suara mengerang perlahan, agak jauh dari tempat ia berdiri. Agaknya suara itulah yang tadi mengejutkan kudanya. Suara itu terdengar memang aneh, bukan seperti suara manusia, akan tetapi juga tak pernah ia mendengar ada binatang yang suaranya seperti itu. Cepat ia melangkah maju ke arah suara. Kiranya suara itu terdengar dari sebuah jurang atau sumur tua yang dalamnya kurang lebih 3 meter. Dan di atas sumur itu, ia melihat sesuatu bergerak-gerak. Cahaya bulan tidak mencapai dasar sumur sehingga keadaan amat gelap. Kisanak, siapakah Handika yang berada di dasar jurang? Tanya Tejolak sono sambil berjongkok di pinggir jurang. Lama ia menanti jawabannya. Namun tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara merintih lagi, kini jelas suara manusia mengaduh. Ada manusia yang membutuhkan pertolongan. Adipati Tejolak sono yang berjiwa satya, tentu saja tidak membuang waktu untuk meragu di mana tenaganya dibutuhkan orang lain. Ia segera lari ke arah seru rempun bambu yang tumbuh tak jauh dari situ. Dengan pengerahan tenaga saktinya, tangan kanannya membabat ke bagian bawah sebatang pohon bambu dan keraki pohon itu jebol dan tumbang. Dia lalu menyeret pohon yang amat panjang itu, diturunkan perlahan ke dalam sumur. Ternyata pohon baru itu cukup tinggi sehingga dapat mencapai dasar sumur. Merayaplah Adipati Tejolak sono turun ke dalam sumur melalui batang pohon bambu. Keadaan di dasar sumur gelap, remang-remang namun setelah matanya biasa dengan kegelapan itu, Tejolak sono dapat melihat sosok tubuh seorang laki-laki tinggi besar rebah miring sambil mengerang kesakitan. Ia meraba, lalu mengangkat tubuh itu dan memanggulnya. Perlahan ia memanjat batang bambu ke atas, kemudian mengerahkan tenaganya meloncat keluar lubang sumur. Aduh, aduh! Laki-laki tinggi besar itu ternyata tubuhnya berlumur darah. Ketika memeriksanya di bawah sinar bulan, tampak oleh Tejolak sono gagang sebatang keris tersembul keluar dari dadanya. Keris itu menancap di dada sampai ke hulu kerisnya. Paman, siapakah Handika dan mengapa berada dalam sumur dalam keadaan begini? Tejolak sono bertanya setelah melihat bahwa laki-laki tinggi besar itu adalah seorang kakek yang bertampang gagah dan bertubuh kuat sekali. Ia sudah terheran-heran mengapa kakek ini belum tewas oleh luka di dadanya yang hebat itu. Tahulah ia bahwa orang ini bukan orang sembarangan, karena kalau tidak berkepandaian tinggi tentu tak dapat bertahan. Itu merbelalakan matanya, mengerang lagi perlahan lalu berkata, Terima kasih, terima kasih, aduh! Kasihan kau, Gusti Putri Endang Pati Broto, aduh! Gusti Debyo Mamangkoro, maafkan hamba, maafkan hamba tidak dapat melindungi murid paduka. Augeh Adipati Tejolak sono terkejut sekali. Cepat ia menyentuh punggung orang itu, kerengerahkan aji kesaktian sehingga hawa panas keluar dari pusarnya melalui tangan dan menembus kulit punggung. Orang itu mengeluarkan seruan perlahan, agaknya terheran, kemudian napasnya yang terngah-ngah itu mulai tenang. Kau, kau siapa agaknya kakek ini heran menyaksikan betapa orang yang mengangkatnya keluar dari sumur ini memiliki ilmu yang demikian hebat. Tadinya ia mengira bahwa yang menolongnya hanyalah seorang petani biasa. Paman, aku adalah saudara Endang Pati Broto. Kemana dia? Dan apakah yang telah terjadi dengannya? Katakanlah, Paman Iuh, siapa kau Adipati Tejolak sono berpikir sebentar orang ini menyebut-nyebut nama Dibyo Mamangkoro, tentu anak buah guru Endang Pati Broto itu. Kalau ia menyebut namanya yang sekarang, tentu tidak mengenalnya. Maka ia lalu berkata, Paman, namaku adalah Koko Wandiro, tiba-tiba orang itu berseru dan tangannya yang besar itu melayang, menghantam ke arah muka Adipati Tejolak sono tentu saja dengan mudah Tejolak sono mengelak dan orang itu kembali mengerang kesakitan. Aduh, keparat tanda seru. Kau, kau pembunuh Gusisno Pati Dibyo Mamangkoro. Memang Adipati Tejolak sono dahulu telah membunuh manusia iblis itu, baka cerita badan laut selatan. Paman, betapapun juga, aku adalah saudara Endang Pati Broto. Kalau engkau gagal menolongnya, barangkali aku yang akan dapat menolongnya benar, uuh, benar. Nah, dengarlah orang muda, kakek itu bukan lain adalah Ki Brojeng, bekas anak buah Dibyo Mamangkoro. Seperti telah kita ketahui di bagian depan cerita ini, Ki Brojeng telah menjadi anak buah Raden Sindu Pati pemimpin pasukan Belambangan dan telah ikut menjalankan siasat membujuk dan mempengaruhi Endang Pati Broto sehingga wanita yang bernasib malang itu terbujuk ikut dengan rombongan itu ke Belambangan. Ketika rombongan tiba di Lembah Sugai Menjangan, malam telah tiba dan mereka membuat pesanggerahan darurat di situ. Malam harinya, Raden Sindu Pati yang tak dapat menahan lagi nafsu hatinya yang sudah tergila-gila akan kecantikan Endang Pati Broto, diam-diam dibantu oleh beberapa orang anak buahnya hendak menyergap wanita itu dengan menggunakan racun memabukan dalam makanan yang dihidangkan kepada wanita itu. Akan tetapi, Ki Brojeng yang merasa sayang kepada murid bekas junjungannya, tahu akan hal ini dan segera mencegahnya. Dia diam-diam masih amat setia kepada Dibio Mamangkoro dan karena itu setia pula kepada Endang Pati Broto. Biarpun ia mau diajak menipu Endang Pati Broto, namun dam-diam ia selalu memasang metu dan bersiap melindungi puteri yang dikasihinya ini. Demikianlah, Raden, aku mengganti makanan yang disuguhkan Gusti Puteri sehingga usaha keji Raden Sindu Pati itu tak berhasil. Akan tetapi titik mereka mengetahui perbuatanku ini maka ketika malam itu aku tidur, mereka menyergap. Sia-sia aku melawan. Mereka sakti dan akhirnya aku roboh tertikam kerisku sendiri yang terampas oleh Raden Sindu Pati. Setelah sadar, aku mendapatkan diriku di dalam sumur sampai tiga hari tiga malam. Kebetulan kau dapat menolongku keluar, Adi Pati tejolak sono terkejut dan diam-diam ia makin kagum. Kakek ini hebat sekali. Terluka begitu parah masih dapat bertahan untuk hidup selama tiga hari tiga malam di dasar sumur. Akan tetapi, Paman. Mengapakah Paman Brajeng berada dalam rombongan Sindu Pati dan mengapa pula Endang Pati Broto ikut bersama kalian dengan nafas terengahengaki Brajeng menceritakan riwayatnya, kemudian ia mulai menceritakan semua peristiwa yang terjadi, semua siasat belambangan yang mempergunakan wiku kalawi sesa untuk menyebar maut di antara para ponggawa kedua kerajaan dan betapa siasat itu selanjutnya menimpakan kesalahan di punda Endang Pati Broto, menyebar desas-desus. Kemudian betapa Endang Pati Broto tertipu oleh penuturan wiku kalawi sesa untuk mengadu domba di adegan pangeran Dharma Kusumo. Adip Pati Tejolak Sono terheran-heran dan bukan main marahnya mendengar semua siasat jahat belambangan itu. Demikianlah, dia, dia terbujuk, ikut ke belambangan dan titik dan, ah, nasibnya tentu, tertimpa bencana hebat di sana, aku, aku tak berhasil, ah, 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 tubuh tinggi besar itu mengejang lalu lemas dan habislah riwayat Ki Brajeng karena nyawanya telah meninggalkan badannya. Adip Pati Tejolak Sono bangkit berdiri, mengepal tinju. Tak salah dugaannya. Belambangan yang berdiri di belakang semua peristiwa di jenggala dan panjalu itu, dan Endang Pati Broto yang menjadi korban. Ia menyesal sekali mengapaki Brajeng keburu tewas sehingga ia tidak dapat bertanya lebih jelas. Ia tidak tahu bagaimana jadinya dengan pangeran Panji Rawit, Endang Pati Broto. Dalam merita yang singkat dan terputus-putus tadi, Ki Brajeng tidak menyebut-nyebut nama pangeran Panji Rawit, dan dia sendiri yang pikirannya penuh dengan Endang Pati Broto tidak ingat pula untuk menanyakannya. Kalau Endang Pati Broto terkena bujukan orang-orang Belambangan, ia masih dapat menerimanya karena ia tahu bahwa Endang Pati Broto yang tentu marah sekali karena dituduh melakukan pembunuhan-pembunuhan itu kemudian diadu domba dengan pihak Panjalu, tentu marah kepada kedua kerajaan itu dan mudah dihasut oleh orang Belambangan. Akan tetapi, mengapa pangeran Panji Rawit tidak mencegahnya? Tentu pangeran itu tidak sudi melakukan pengkhianatan, tidak sudi bersekutu dengan Belambangan. Apakah pangeran itu tidak bersama Endang? Kalau begitu, kemana gerangan perginya setelah berhasil diselamatkan Endang Pati Broto dari dalam penjara? Tidak perlu bingung, paling perlu mengejar dan menyusul ke Belambangan pikirnya. Endang Pati Broto harus ditolong, kemudian bersama wanita itu datang menghadap kedua kerajaan untuk memberi laporan tentang keadaan sebenarnya yang telah terjadi, setelah berpikir Adi Pati Tejolaksono menggali sebuah lubang dan mengubur mayat Kiberjeng. Ia melakukan hal ini karena mengingat akan jasa dan budi Kiberjeng terhadap Endang Pati Broto. Setelah selesai, menjelang pagi ia melanjutkan perjalanan. Ke Belambangan Endang Pati Broto merasa menyesal dan kecewa sekali mendengar penuturan Raden Sindu Pati bahwa Kiberjeng semalam telah melarikan diri. Memang selama di Belambangan, dia selalu gelisah dan agaknya tidak kerasan. Dia yang sejak dahulu suka hidup bertualang dan bebas, agaknya tidak tahan hidup bermalas-malasan di Belambangan. Hanya karena ia merasa berhutang budi kepada Gusti Adi Pati Belambangan sajalah agaknya yang membuat kakek itu segan meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi, semenjak ia ikut bersama rombongan kami, makin tampak sifatnya yang suka akan alam bebas. Semalam, betapapun kami berusaha menjegahnya, ia tetap tidak mau mendengar dan melarikan diri. Kami tidak dapat menahannya dengan paksa. Kasihan orang tua itu, kalau memang dia ingin hidup bebas, biarlah, demikian antara lain keterangan Raden Sindu Pati kepadanya. Endang Pati Broto dapat menerima keterangan ini karena ia pun mengenal watak seorang bekas anak buah gurunya seperti Kiberjeng itu. Akan tetapi, sedikit banyak kepergian Kiberjeng mempengaruhi hatinya, membuat ia kurang senang. Namun, karena ia harus membalas dendam hatinya kepada kerajaan Jenggala dan Panjalu, ia harus mencari sekutu dan untuk menghadapi kekuatan barisan kedua kerajaan itu, maka Kadipaten Belambangan merupakan sekutu yang baik. Selama dalam perjalanan, Raden Sindu Pati memperlihatkan sikap yang amat baik, sopan dan menghormat kepadanya sehingga senang juga hati Endang Pati Broto. Ia mengambil keputusan bahwa kalau Adipati Belambangan kurang baik sikapnya, masih belum terlambat baginya untuk pergi dari Belambangan dan menuntut balas seorang diri saja. Akan tetapi, ternyata bahwa Adipati Belambangan menyambut kedatangannya dengan sikap yang amat baik. Adipati itu seorang tinggi besar, mukanya penuh cambang bauk, kedua lengannya yang kuat dan besar itu pun penuh rambut yang panjang seperti lengan monyet besar. Matanya lebar-lebar dan suaranya parau kasar, suka tertawa akan tetapi sikapnya yang kasar itu malah menyenangkan hati Endang Pati Broto, mengingatkannya kepada mendiang gurunya, Dibyo Mamangkoro. Adipati Belambangan itu bernama Adipati Menaklinggo, dahulunya seorang Adipati yang diangkat oleh Raja di Bali, akan tetapi yang kemudian memberontak dan berdiri sendiri tidak mengakui kedaulatan Raja Bali maupun Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Berkali-kali Kerajaan Bali mengirim pasukan untuk menyerang, namun selalu dipukul mundur oleh barisan Kadipaten Belambangan yang kini menjadi kuat dan memiliki banyak panglima-panglima yang sakti. Adipati Menaklinggo yang tinggi besar dan tubuhnya penuh bulu itu memiliki kekuatan yang dasyat. Kabarnya, ketika gajah putih Dwi Panggasera yang didapatnya sebagai hadiah dari barat pada suatu hari mengamuk, kepalan tangan kanan Adipati Menaklinggo inilah yang menundukannya, dengan sekali pukulan membuat pecah kepala gajah yang mengamuk itu sehingga tewas seketika. Di samping tenaganya yang dasyat, Adipati ini wataknya keras dan dengan tangannya sendiri, penggawanya yang bersalah akan dipukulnya mati sekali pukul. Akan tetapi, di samping kekerasan terhadap yang salah, Adipati ini terkenal rayal dan pandai mengambil hati penggawa-penggawa yang pandai dan berjasa sehingga para penggawa yang pandai suka mengabdi kepadanya. Sebagai contoh akan keroyalannya, karena melihat kesetiaan dan kepandayan Raden Sindupati, ia tidak saja membiarkan Raden Sindupati bermain gila dengan selir-selirnya yang cantik-cantik dan banyak jumlahnya, bahkan ia menyerahkan seorang di antara putri-putri selirnya yang baru berusia 15 tahun untuk diselir oleh Raden Sindupati yang tak pernah mempunyai istri. Banyak sekali senopatlah senopati yang sakti mandraguna dan pandai memimpin tentara bekerja di Belambangan. Selain Raden Sindupati yang selain sakti juga amat pandai bersiasat dan dua bersaudara Kelabang Koro dan Kehuang Muko yang kuat dan setia, masih terdapat banyak senopati-senopati yang sakti, di antaranya yang paling menyolok adalah Kipatih Kalanarmodo, Patih Belambangan yang masih tunggal guru dengan Adipati Menaklinggo. Kalau Seng Adipati berusia 50 tahun dan bertubuh tinggi besar, Kipatih ini usianya lebih tua 5 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan kelihatan seperti orang berpenyakitan. Akan tetapi kalau orang, sudah menyaksikan tandangnya, sepak terjangnya, dia akan terkejut sekali. Kipatih ini adalah seorang yang amat ahli dalam air. Ia pandai berenang seperti seekor ikan hiu, kuat sampai lama sekali menyelam dalam air dan pandai mengatur barisan yang bergerak di atas perahu-perahu. Berkat kepandayan Kipatih inilah maka beberapa kali barisan Bali yang menyerang melalui laut, selalu mengalami kegagalan. Selain ahli dalam hal itu, juga Kipatih ini memiliki tubuh yang licirin seperti belut. Kabarnya, dia tidak dapat dibelenggu, tidak dapat dirantai. Betapapun kuat orang merantai dan mengikatnya, tubuhnya yang licirin seperti belut itu pasti akan dapat terlepas dalam waktu singkat. Orang kedua yang terkenal sekali dalam barisan Senopati Belambangan adalah Mayang Kurdo. Senopati Belambangan ini adalah seorang peranakan Bali, tubuhnya besar sekali akan tetapi pendek sehingga kelihatan persegi empat. Kekuatannya amat mengagumkan dan selain kuat, ia pun kebal tidak termakan senjata tajam dan runcing. Huah ha 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 ha. Bagus, bagus tanda seru. Huah ha ha ha. Wang denok ayu yang gagah perkasa. Endang pati broto yang sakti mandraguna. Aha, sudah lama sekali aku mendengar tentang dirimu yang amat mengagumkan. Bagus, Andika suka datang bersama sindu pati senopatiku yang setia. Bagus sekali. Sudah ku dengar pelaporan juru berita tentang malapetaka yang menimpa dirimu. Huah ha ha ha. Memang Raja Jenggala itu seorang manusia tak berjantung. Tega membunuh putra sendiri dan menjatuhkan fitnah keji kepada seorang putri mantu yang begini denok, begini perkasa. Ketarat. Dan apapula itu Raja Panjalu. Halus mulus seperti wanita. Tidak patut. Tidak patut. Harus dihancurkan Jenggala dan Panjalu, di bumi hanguskan disamaratakan dengan bumi. Eh, Seng Puteri, Endang Pati Broto. Katakanlah, apa kehendakmu sekarang setelah Andika menghadap di depanku? Heh ucapan Seng Adipati ini kasar sekali, akan tetapi Endang Pati Broto sudah biasa dengan sikap dan ucapan kasar. Gurunya dahulu, di bioma Mangkoro, lebih kasar daripada Adipati ini. Dahulu, dalam pergaulannya dengan gurunya dan anak buah gurunya, semua laki-laki itu kasar dan tidak sopan, akan tetapi di dalam kekasaran mereka itu ia melihat suatu keindahan, yaitu keindahan daripada sikap jantan yang terus terang dan jujur polos. Karena itulah maka kini ia menilai Seng Adipati dengan kesan yang baik pula, menganggap bahwa Adipati menaklinggo ini pun tentu seorang kasar yang jujur. Endang Pati Broto sama sekali tidak tahu bahwa kekasaran sikap seorang laki-laki tidak dapat dijadikan ukuran bahwa ia jujur dan setia. Ia sama sekali tidak tahu, bahkan menduga pun tidak bahwa di balik kekasaran Watak Seng Adipati belambangan ini tersembunyi kecerdikan dan kepalsuan yang mengerikan. Teringat akan persamaan Watak Adipati ini dengan gurunya, Endang Pati Broto tersenyum. Disebut Wong Denok Ayu oleh seorang bersikap seperti ini tidaklah menyakitkan hati, bahkan menyenangkan karena ia tahu bahwa di balik sebutan yang amat bebas dan berani ini tidak tersembunyi maksud buruk. Andai kata orang lain yang menyebutnya demikian, dengan sikap mencumbu atau berkurang ajar, tentu tanpa banyak cakap lagi ia akan turun tangan menghajarnya, mungkin membunuhnya. Adipati menaklinggo, hatiku pun lega melihat dan bertemu denganmu. Kau bertanya tentang kehendakku datang ke belambangan dan bertemu denganmu. Sudah jelas dan agaknya Raden Sindupati sudah menyampaikan pelaporan kepadamu bahwa aku ingin sekali membalas dendam atas kematian suamiku dan atas pencemaran nama baikku. Karena itu, mendengar bahwa engkau berhasrat hendak menyerang jenggala, maka aku ingin bekerja sama denganmu. Aku ingin menjadi senopati jika bala tentaramu menyerang jenggala, huah ha 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 ha. Hebat engkau. Hebat sekali. Siapa menyangka bahwa dalam tubuh yang denok ayu, dibalik wajah yang cantik jelita, seperti Dewi Sri, bersembunyi semangat yang membara. Bagus, bagus. Mulai saat ini, anggaplah dirimu sendiri sebagai senopatiku. Ha 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 ha. Di mana di dunia ini ada seorang adipati yang mempunyai seorang senopati begini hebat, begini bah nol, denok? Eh, senopatiku yang denok, tahukah engkau syarat menjadi senopati adipati? Di waktu aku baru berusia belasan tahun, aku sudah pernah menjadi senopati kerajaan jenggala. Tentu saja syarat seorang senopati harus pandai mengatur barisan, harus memiliki kesaktian dan keberanian, dan harus setia, tentu saja seng adipati menaklinggo tahu akan kesemuanya itu. Ia tahu betul siapa wanita di depannya ini. Tahu bahwa wanita sakti inilah yang menggegerkan kerajaan jenggala dan panjalu. Wanita inilah yang membunuhi orang-orang perkasa, dan yang amat menyakitkan hatinya adalah terbunuhnya pamannya, yaitu bagawan kundilomuko di tangan wanita ini. Akan tetapi semua ini hanya terkandung di dalam hati seng adipati menaklinggo, sedangkan pada wajahnya yang penuh cambang bauk itu tidak tampak sesuatu kecuali ketawari yang gembira. He he, bagus-bagus. Memang letulah syaratnya, akan tetapi bagaimana aku tahu bahwa kesaktianmu yang tersohor luar biasa itu benar-benar dapat mengatasi semua senopatiku? Hahaha, ketahuilah, endang pati broto senopatiku, di belambangan ini aku mempunyai banyak sekali senopati yang sakti mandraguna. Dan perang terhadap jenggala dan panjalu adalah perang besar yang tidak ringan. Aku sendiri harus maju dan tentu saja yang menjadi senopati berjuda, berperang, harus yang terbaik di antara semua senopatiku merah kedua pipi yang halus seperti lilin itu. Endang pati broto yang masih berdiri di depan adipati menaklinggo yang duduk, kini menyapu ruangan paseban itu dengan pandang matanya. Ia memandang setiap orang yang hadir, yang duduk bersilah di atas lantai. Mereka yang bertemu pandang dengan meti endang pati broto, melihat sinar meti yang tajarn seperti ujung keris pusaka, yang mengandung cahaya panas berahi, yang amat berwibawa dan yang jelas membayangkan keberanian yang mengerikan. Banyak di antara para ponggawa yang hadir, tak dapat lama-lama menentang pandang mati seperti itu, ada yang menunduk, dan ada pula yang memaksa bertahan untuk akhirnya berkedip-kedip. Adipati menaklinggo. Untuk membuktikan kesanggupanku, aku bersedia melayani semua senopatimu untuk bertanding kedikdayaan huah. Hahaha Adipati menaklinggo menoleh ke kanan-kiri, memandangi para senopatinya sambil terkekeh-kekeh. Para senopatiku ditantang. Ditantang bertanding kedikdayaan oleh seorang wanita cantik jelita. Hahaha, apakah ini tidak menggelikan? Hayo, siapa yang berani seorang di antara para senopati belambangan itu adalah seorang yang usianya kurang lebih 35 tahun, wajahnya tampan, tubuhnya sedang akan tetapi wajahnya agak pucat dan matanya kemerahan penuh nafsu berahi. Pemuda ini seorang senopati yang terkenal pandai bermain panah, namanya Haryo Baruno. Di samping ahli bermain panah, juga dia seorang ahli bermain asmara. Semacam Raden Sindupati akan tetapi lebih parah lagi. Kalau Raden Sindupati mencari korban nafsunya di antara para putri, adalah Haryo Baruno ini begitu metuk keranjangnya sehingga siapa saja, asal dia wanita masih muda dan tidak cacat, tentu tidak terlepas daripada incaran dan godaannya. Semenjak tadi ia melihat tubuh belakang endang pati broto dan jantungnya sudah jungkir balik tidak karuhan. Berkali-kali kalam enjingnya bergerak turun naik ketika ia menelan ludah saking besarnya dorongan hasrat dan gairah nafsu berahinya. Baru melihat bentuk pinggul itu saja, ia sudah tergila-gila, apalagi ketika endang pati broto memutar tubuh dan tampak wajahnya. Haryo Baruno melonggo dan pandang matanya seakan hendak menelan endang pati broto bulat-bulat. Ia baru sekali ini melihat dan mendengar nama endang pati broto maka tentu saja akan kesaktian yang dipuji-puji setinggi langit oleh Adipati Menaklinggo, ia sama sekali tidak memandang sebelah mata. Kini, begitu melihat kesempatan untuk mempermainkan endang pati broto seperti yang biasa ia lakukan terhadap setiap wanita, berkatalah ia cepat-cepat sebelum lain orang ada yang mendahuluinya, Gusti Adipati, hamba rasa amatlah sayang kalau kulit yang begitu halus menjadi lecek dalam bermain yuda. Hamba berani menantangnya mengadu kelincahan. Kalau dia dapat mengelak semua usaha hamba untuk memeluk dan menciumnya, hamba akan mengaku kalah dan tidak berkeberatan dia menjadi senopati perang, yaitu setelah lima kali hamba menubruknya. Akan tetapi, kalau sampai dapat terpeluk dan tercium oleh hamba Seng Dewi yang jelita ini harus menemani hamba, tidur selama, a-a-a-u-ugah tanda seru tahu-tahu tubuh Haryo Baruno terlempar sampai menabrak dinding ruangan itu dan ketika tubuhnya terbanting ke atas lantai, darah mengalir dari telinga, mulut, hidung dan mata. Kepalanya telah pecah dan tewas seketika. Semua orang melongo, terbelalak dan kaget sekali. Mereka tadi hanya melihat tubuh hendang pati broto bergerak ke arah Haryo Baruno dan tangan kanan wanita itu bergerak menghwantam. Tau-tau senopati muda itu telah terlempar dan tewas dalam keadaan begitu mengerikan. Bahkan adipati menaklinggo sendiri merasa kaget dan ngeri. Bukan main hebatnya wanita ini. Pantas saja pamannya yang sakti, bagawan kundi lomuko, tewas di tangan wanita ini. Juga sekutu utusannya, Seng Wiku Kalawi sesa juga tewas di tangannya. Eh, hohoh, kenapa tanda tanya? Kenapa kau membunuh seorang senopatiku begitu saja di hadapanku? Endang pati broto baru sekali ini sejak tadi Seng Adipati tidak tertawa, mukanya yang penuh cambang bauk itu kemerahan, matanya melotot lebih lebar lagi dan air ludahnya munkrat-munkrat ketika ia menegur. Endang pati broto yang tadi menghajar mampus Haryo Baruno dengan gerak bayu tantra dilanjutkan pukulan petit nogo kemudian secepat kilat melayang kembali ke tempatnya yang tadi, perlahan-lahan memutar tumit kakinya menghadapi Seng Adipati. Bibir yang manis itu tersenyum dan orang yang sudah mengenal watak endang pati broto sebelum menjadi istri pangeran Panji Rawit, senyum ini amat mengerikan. Makin manis senyum endang pati broto seperti itu, makin berbahayalah dia karena senyum ini menyembunyikan gelora hati yang marah. Adipati menaklinggo, maafkan kalau aku telah mengotori ruangan persidanganmu, akan tetapi aku tidak bisa membiarkan seorang macam dia menghinaku. Siapapun orangnya, kalau berani mengucapkan kata-kata kotor menghina seperti itu kepadaku, tentu akan kubunuh, dimanapun ia berada dan bila manapun adipati menaklinggo termenung sebentar, mengerutkan alisnya yang tebal sekali, kemudian bertanya, kalau ada senopati hendak mengujimu, apakah kau pun akan turun tangan membunuhnya endang pati broto mengjeleng kepala? Tentu saja tidak. Bertanding mengadu kedikdayaan bukanlah pertandingan mengadu nyawa. Penghinaan berbeda lagi, harus dibalas dengan kematian. Sampai di mana harga diri seorang wanita kalau membiarkan dirinya diperhina laki-laki seperti yang dikeluarkan dari mulut laki-laki keparat itu tadi adipati menaklinggo mengangguk-angguk, kemudian sudah menyeringai tertawa lagi, menggerakkan tangan kepada para pengawal, sudah, lekas bawa keluar mayat itu para senopati yang hadir di situ diam-diam menjadi marah sekali terhadap endang pati broto. Kemarahan yang tadinya timbul oleh rasa iri hati menyaksikan betapa junjungan mereka memuji-muji dan menghormat endang pati broto secara berlebihan. Semua senopati menghadap sambil duduk di lantai, akan tetapi wanita ini berdiri saja dan sama sekali tidak menghormat adipati menaklinggo. Kemarahan mereka makin menjadi oleh pembunuhan yang dilakukan endang pati broto terhadap haryo baruno. Akan tetapi, melihat kesaktian yang mengerikan itu, sebagian besar para senopati sudah kuncup hatinya, hilang keberaniannya untuk menentang wanita sakti itu. Huahaha hal kehebatanmu membuat hati laki-laki menjadi kecil, endang pati broto. Eh, Mayang Kurdo, apakah engkau juga tidak berani menguji kedikdayaan endang pati broto? Mayang Kurdo mengangkat mukanya, memandang kepada endang pati broto. Senopati Belambangan berusia 40 tahun ini tidak pernah mengenal takut. Di dalam perang ia terkenal sebagai penyerbu terdepan dan jika pasukan terpaksa mengundurkan diri, selalu berada paling belakang. Dia adalah tokoh nomor dua di antara para senopati yang dikepalai oleh Kipatih Kalanarmodo sendiri sebagai tokoh nomor satu. Kematian haryo baruno tadi tidak menimbulkan perasaan sesuatu dalam hatinya karena Mayang Kurdo menganggap haryo baruno sebagai seorang bawahan yang tiada artinya. Dan di antara para senopati yang tahu bahwa endang pati broto ini sebetulnya musuh besar Seng Adipati yang harus dibunuh, mengerti pula bahwa Seng Adipati menggunakan siasat halus, hanyalah Kipatih Kalanarmodo, Mayang Kurdo, dan Raden Sindupati bersama tangan kanannya, yaitu kakak beradik Labang Koro dan Kelabang Muko. Oleh karena itulah maka ia tidak merasa iri hati menyaksikan betapa Adipati menaklinggo memuji-muji endang pati broto. Hamba bersedia untuk menguji kesaktian wanita perkasa endang pati broto katanya, maklum bahwa Seng Adipati selain hendak menyuruhnya menguji kesaktian, juga kalau mungkin membunuh wanita ini lhahaha, bagus sekali, Mayang Kurdo. Memang engkau lah yang pantas menandingi endang pati broto kata Seng Adipati Girang. Ruangan persidangan itu cukup luas untuk bertanding ilmu dan para senopati sudah mundur untuk memberi tempat yang luas bagi kedua orang yang hendak mengadu ilmu. Endang pati broto tersenyum, memandang calon lawannya dengan sinar mata penuh selidik. Melihat bentuk tubuh orang itu, ia dapat menduga bahwa Mayang Kurdo memiliki tenaga yang amat besar, dan sikap orang ini yang tenang, pandang matanya yang tajam juga membayangkan kekuatan dalam yang tak boleh dipandang ringan. Namun tentu saja ia tidak takut dan sambil tersenyum ia berkata kepada calon lawannya, Majulah, Mayang Kurdo baiklah, endang pati broto, kau hati-hati lah akan seranganku kata pula Mayang Kurdo yang sudah menyembah Seng Adipati. Kemudian sekali tubuhnya bergerak, ia sudah meloncat dan berhadapan dengan endang pati broto. Mayang Kurdo sudah memasang kuda-kuda. Kedua kakinya bersilang, lutut ditekuk sedikit sehingga tubuhnya yang pendek menjadi makin rendah, tangan diangkat melengkung melindungi kepala, tangan kanan dengan jari dikepal ditaruh di depan dada kiri, sebagian mukanya terhalang oleh lengan kiri dan sepasang matanya mengintai lawan dari bawah lengan kiri itu. Kuda-kudanya ini amat kuat dan kedudukan kedua lengannya merupakan perisai yang setiap saat dapat bergerak menangkis, akan tetapi juga mudah dirubah untuk menjadi gerak serangan dari atas dan bawah. Karena tubuhnya pendek, maka kuda-kuda ini pun merupakan kuda-kuda segi empat yang kokoh kuat. Lawan akan sukar mencari lowongan atau sasaran yang mudah dimasuki. Melihat kuda-kuda lawan ini, Endang Pati Broto diam diam memuji. Orang ini bertenaga kuat dan agaknya sudah menduga akan kesaktiannya maka memasang kuda-kuda yang menitik beratkan kepada pertahanan itu. Karena tidak mau gagal Endang Pati Broto tidak tergesa-gesa. Pertandingan kali ini adalah pertandingan untuk menguji kedikdayaan, bukan perkelahian merebut kemenangan dengan taruhan nyawa. Kalau dalam perkelahian, ia tidak akan berlaku terlalu sungkan atau mengalah, tentu sudah digempurnya dengan gerak cepatnya, seperti yang telah ia lakukan pada diri Hario Baruno tadi. Kemenangan sekali ini harus ia dapatkan tanpa membunuh lawan, paling-paling hanya merobohkan dan melukainya tanpa membahayakan keselamatan nyawa. Maka ia pun lalu memasang kuda-kuda yang amat indah dipandang. Indah dan gagah. Ia berdiri miring dengan lawan di sebelah kanannya. Kaki kanan diangkat dengan paha lurus ke depan, lutut ditekuk, kaki lurus ke bawah. Kaki kiri tegak dan teguh. Lengan kanan diangkat, tangan kanan dengan jari-jari terbuka dan dikembangkan menghadap musuh, telapak tangan di atas dengan ibu jari ditekuk ke dalam. Tangan kiri dikepal, menempel di siku kanan. Matanya melirik ke kanan, ke arah lawan. Tubuhnya tak bergerak sama sekali, teguh dan kokoh kuat, namun indah seperti sebuah patung batu kualam, bibirnya yang merah membasah tersenyum mengejek. Para senopati memandang tegang. Adipati menaklinggo juga memandang penuh perhatian, mulutnya menyeringai matanya melotot, tubuhnya agak condong ke depan karena ia tidak ingin melewatkan sedikitpun gerakan pertandingan ini. Ruangan menjadi sunyi sekali, seakan tiada manusianya. Tiba-tiba Mayang Kurdo bergerak, mula-mula yang tampak hanya getaran pundak dan betis, lalu terdengar ia berseru keras dan tubuhnya sudah menerjang maju bagaikan angin badai. Ha-ha-ah tubuhnya yang segi empat itu seperti sebuah peluru menyambar ke depan, tangan kiri mencengkeram pundak lawan, tangan kanan menyusul dengan pukulan keras sekali ke arah perut. Ha-ha-ha-at-i seruan nyaring i-n-l keluar dari mulut endang pati broto dan tubuhnya itu sudah melejit seperti seekor burung walet, menghindar ke kiri dengan membanting kaki kanan ke depan dan membalikan tubuh, kini kaki kiri yang berbalik di depan. Ketika membalikan tubuh tadi, cengkeraman lawan terlakan, akan tetapi, pukulan lawan ditangkis dengan kepertan jari-jari tangan kiri yang menyambar dari atas ke bawah, menampar lengan kanan yang memukul perut itu dari atas ke bawah. Plak ai-ih itu buh mayang kurdo seperti diseret dan hampir saja ia terbanting kalau tidak cepat-cepat ia meloncat dan mematahkan tenaga yang mendorongnya. Kepretan jari-jari tangan yang lemtik halus itu bukan sembarangan kiranya. Bukan sembarang tamparan, melainkan tamparan dengan jari-jari kecil halus yang penuh berisi setrum ajai petit nogo. Mayang kurdo menjadi merah mukanya. Lengan kanan di bagian pergelangan yang tercium jari-jari tangan wanita itu terasa pedas dan panas. Ia sudah memasang kuda-kuda lagi, kini tubuhnya makin merendah sehingga kepalanya kira-kira setinggi dada endang pati broto. Di lain pihak, endang pati broto juga tertegun. Kepretan jari tangannya tadi hebat sekali dan jarang ada lawan dapat menahannya. Ia tadinya menaksir bahwa dengan pengerahan tenaga sakti petit nogo, ia akan berhasil mematahkan lawan, atau setidaknya membuat lengan lawan kesuliu. Akan tetapi ternyata lawan ini hanya berseru kesakitan saja. Ketika ia memandang, pergelangan lawan itu jangankan patah, lecet atau bengkak pun tidak. Tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan lawan yang memiliki aji kekebalan yang lumayan kuatnya. Kembali ia memasang kuda-kuda, menanti lawan menerjang. Hanya dengan kira inilah ia mengharapkan dapat merobohkan lawan tanpa membunuhnya. Kalau dia yang mendahului menerjang, ia tidak percaya kepada dirinya sendiri, tahu bahwa aji-ajahnya terlampau hebat untuk dibuat main-main. Ia khawatir kalau ia yang menyerang, lawannya ini akan terpukul mati dan hal ini sama sekali tidak ia kehendaki karena ia benar-benar ingin bersekutu dengan belambangan agar maksud hatinya membalas dendam tercapai Mayang Kurdo seorang senopati yang tidak mengenal takut. Akan tetapi, geberakan pertama membuat ia berhati-hati sekali dan tidak mau gegabah menerjang lagi seperti tadi. Ia hanya memasang kuda-kuda, kemudian melihat lawan tak bergerak sedikitpun, ia merubah kuda-kuda sambil melangkah maju setindak mendekat. Endang pati beroto tersenyum. Ia maklum bahwa perubahan kuda-kuda lawan ini menempatkan ia dalam posisi terbuka dan lemah. Namun ia sengaja tidak merubah kuda-kudanya yang amat sederhana, yaitu kedua kaki lurus, tangan kiri miring di depan dada dengan jari terbuka, tangan kanan menempel di pusar, juga dengan jari terbuka. Kuda-kuda ini seperti kedudukan tangan orang yang sedang bersama diberlatih pembinaan tenaga dalam. Karena kini Mayang Kurdo sudah merubah kuda-kuda dan menggeser ke sebelah kirinya, maka tentu saja kedudukan endang pati beroto menjadi lemah. Kuda-kuda wanita sakti ini hanya menutup bagian depan tubuh, kalau lawan berada di kirinya, tentu saja lambung, dan leher sebelah kirinya menjadi terbuka dan tidak terjaga. Namun ia sengaja diam saja untuk memberi kesempatan kepada lawan agar suka menyerang karena ia pun dapat menduga bahwa lawan menjadi hati-hati dan tidak mau menyerang secara sembrono seperti tadi. Saat yang dinanti-nantinya datang. Lawan menerjang dengan dasyat sekali dan amat cepatnya sehingga dalam gebrakan ini, Mayang Kurdo sudah menyerangnya dengan tiga serangan hampir sekaligus, yaitu dengan kedua tangan menyerang lambung dan leher, disusul sabetan kaki kanan menyerimpung kakinya. Hai ii ii tandas rumah yang kurdo berkelebat cepat sekali ketika menyerang sehingga bagi yang tidak dapat mengikuti gerakannya, melihat seolah-olah kedua lengannya lenyap menjadi bayangan menyambar. Ii ii hendang pati beroto berseru perlahan dan, bagi Mayang Kurdo, tubuh lawannya itu tiba-tiba saja lenyap sehingga tiga serangannya mengenai angin kosong. Barulah ia tahu ketika ada angin menyambar dari atas, cepat ia menangkis, namun kalah cepat karena pundaknya tiba-tiba disambar sesuatu yang lunak namun beratnya seperti gunung semeru menindih pundak. Ia merasa pundaknya seperti amlek dan kedua kakinya menggigil dan tak dapat ia pertahankan lagi sehingga ia mendeprok berlutut. Kepalanya terasa pening, pandang matanya berkunang-kunang akan tetapi senopati yang tangguh ini belum juga roboh. Bagi orang lain yang menonton, mereka melongo ketika tadi melihat betapa tiba-tiba tubuh hendang pati beroto yang diserang dasyat itu melambung tinggi melewati atas kepala mayang kurdo dan dari atas, endang pati beroto menggunakan tangan kirinya menghantam pundak lawan. Biarpun kelihatannya hanya menepuk perlahan, namun sesungguhnya telapak tangan kiri wanita sakti ini menggunakan aji gelap musti yang ampuhnya menggila dan hebatnya seperti kilat menyambar. Sengaja endang pati beroto tidak menggunakan aji petit nogo karena khawatir kalau-kalau ia akan meremukan tulang pundak dan hal ini terlalu berat bagi lawan. Memang ada perbedaan antara semua aji yang dimiliki endang pati beroto. Aji petit nogo, ekor naga, keistimewaannya adalah hawa sakti yang memenuhi ujung-ujung jari tangan. Aji ini didapatnya dari kakeknya, Hersi Bargowo. Karena terdapat di ujung-ujung jari, maka digunakan sebagai tamparan atau kepretan dan jari-jari yang berubah menjadi sekuat ekor naga ini dapat meremukan tulang-tulang yang tertampar. Adapun aji pukulan gelap musti, tinju petir, ini dapat dipergunakan dengan tangan terkepal atau hanya dengan telapak tangan yang penuh dengan getaran tenaga yang timbul dari hawa sakti. Pukulan ini selain terasa berat seperti tindihan gunung, juga mengandung hawa panas yang melumpuhkan lawan, akan tetapi sifatnya tidak tajam sehingga tidak membahayakan tulang seperti halnya aji petit nogo. Ada lagi ilmu pukulan hebat luar biasa yang dimiliki Endang Pati Broto, yaitu yang disebut aji pukulan wisang nala, hati beracun. Pukulan ini hanya dapat digunakan jika ia berada dalam keadaan marah dan sakit hati, jika ia bermaksud untuk membunuh lawan karena kemarahan yang hebatlah yang menjadi pendorong pukulan ini hingga menjadi pukulan beracun yang dapat menghanguskan isi rongga dadai awan. Ilmu-ilmu yang hebat ini ia dapatkan dari gurunya si manusia iblis di bioma mangkoro. Kembali Endang Pati Broto tertegun. Pukulan yang kedua itu, gelap musti, amat kuat dan ia tadinya mengharapkan memukul pingsan lawan. Akan tetapi siapa kira, lawannya hanya jatuh terduduk dan pening sejenak, terbukti dari kedua matanya yang dipejamkan. Kemudian tubuh pendek besar itu sudah meloncat bangun lagi seakan-akan tidak pernah terpukul aji yang ampuh. Hebat katanya di dalam hati. Kiranya belambangan memiliki senopati-senopati yang begini kuat. Ia tahu bahwa dalam hal kekebalan, Mayang Kurdo ini tentu jauh lebih menang daripada Raden Sindopati, sungguhpun dalam hal ilmu silat, si pendek besar ini masih kalah setingkat. Pada saat itu, Mayang Kurdo yang sudah menjadi marah sekali, telah menerjangnya secara bertubi-tubi dan hebat. Kali ini, dari kerongkongan Mayang Kurdo terdengar suara menggereng-gereng seperti seekor harimau terluka. Namun serangan yang cepat ini malah menggirangkan hati endang pati beroto. Makin cepat lawan menyerang, makin baik baginya karena jangankan hanya dengan gerak cepat yang dimiliki Mayang Kurdo seperti itu. Andai kata Mayang Kurdo memiliki yang berlipat ganda, takkan dapat menandingi gerak cepatnya dengan Aji Bayu Tantra ditambah gerakan-gerakan burung walet dan camar yang ia pelajari dahulu di waktu kecilnya dari ibunya, Kartikosari. Makin cepat Mayang Kurdo menyerang, makin cepat pula tubuh hendang pati beroto bergerak mengelak sehingga lenyaplah bentuk tubuhnya, berubah menjadi bayangan yang kerkelebat ke sana kemari. Mayang Kurdo menjadi pening kepalanya, pandang matanya berkunang-kunang karena ia merasa seakan-akan bertanding melawan bayangannya sendiri. Para senau pati, termasuk juga adi pati menaklinggo, memandang dengan matah, terbelalak dan mulut ternganga. Gentarlah rasa hati mereka. Kecuali Raden Sindupati yang menonton dengan pandang mata penuh kekaguman dan dengan hati makin berdebar penuh rasa cinta berahi. Ia harus mendapatkan wanita ini. Harus. Belum pernah selama hidupnya ia mendapatkan seorang kekasih seperti endang pati beroto ini, dalam mimpi pun tidak pernah. Ia harus menggunakan akal, lah harus berhasil memiliki tubuh denok ayu yang penuh dengan hawa sakti itu. Harus. Pertandingan berjalan makin seru dan gerakan endang pati beroto makin cepat sehingga akhirnya Mayang Kurdo menyerang secara ngawur. Kemanapun ia melihat bayangan berkelebat, kesanalah ia mengirim tinjunya. Akan tetapi karena bayangan itu makin lama makin banyak dan berkelebat di sekeliling tubuhnya, ia pun ikut berputaran sambil menghantam sana sini sampai akhirnya ia roboh terguling pingsan dalam keadaan matu, terbelalak dan napas hampir putus, tubuhnya kejang-kejang lendang pati beroto berhenti bergerak, dan melihat keadaan lawannya, ia kaget sekali. Ia tahu bahwa biarpun ia tadi tidak memukul, namun keadaan Mayang Kurdo kini lebih berbahaya lagi. Lawannya ini telah mengalami akibat daripada tenaga sendiri yang membalik, ditambah pening dan kemarahan meluap-luap sehingga kalau dibiarkan dalam keadaan seperti ini, ada bahaya akan putus napasnya. Cepat ia menepuk pundak lawan yang segera lenyap kejangnya, tubuhnya lemas dan pingsan, akan tetapi napasnya pun tidak magap-magap seperti tadi. Dan ketika menotok pundak orang itu, diam-diam mendang pati beroto terkejut dan kagum karena baru ia tahu sekarang bahwa orang ini memiliki ilmu kekebalan yang setingkat dengan ilmu kekebalan gurunya, di Biomamangkoro. Pantas saja kuat menahan pukulan-pukulan ampuh. Kini berisiklah ruangan persidangan itu. Para senopati saling berbisik dan rata-rata mereka itu memuji kehebatan ilmu kesaktian endang pati beroto. Bahkan adipati menaklinggo sampai lama tertegun, kemudian setelah melihat Mayang Kurdo bergerak dan bangkit duduk sambil mengeluh, barulah ia tertawa terbahak. Hahaha, engkau benar hebat, endang pati beroto, endang pati beroto menghadapi adipati menaklinggo, hatinya merasa puas. Memang sejak kecil aku digembleng untuk menjadi senopati, adipati. Kalau engkau masih belum yakin, boleh mengajukan penguji lagi, ia menoleh ke sekelingnya dan kali ini semua yang bertemu pandang dengannya, cepat-cepat menundukan muka. Masih ada lagi kah senopati gemblengan yang hendak main-main sebentar dengan aku kembali sunyi senyap di situ. Ketegangan timbul karena tantangan endang pati beroto ini. Adipati menaklinggo sendiri menjadi malu karena senopatinya seperti serombongan kelinci melihat munculnya seekor harimau buas. Bagaimanakah para jagoannya yang biasanya galak-galak itu kini menjadi seperti orang-orang terpijak, tidak ada suaranya sama sekali? Terdengar orang batuk-batuk, batuk buatan yang dimaksudkan mengusir keheningan yang mencekam. Gusti Adipati, kalau paduka menghendaki, biarlah hamba sendiri yang menguji kesaktian seng putri endang pati beroto, inilah suara kipatih kalanarmodo yang tadi batuk-batuk. Semua mata memandang kepada patih yang tua ini. Semua senopati maklum bahwa setelah Mayangkurno kalah, memang tidak ada lain orang lagi yang patut menandingi endang pati beroto. Kipatih ini adalah saudara seperguruan seng adipati sendiri, sungguh pun tingkat kepandainya masih kalah sedikit kalau dibandingkan dengan adipati menaklinggo, namun ia sakti sekali dan ada kemenangannya terhadap seng adipati, yaitu ilmu di dalam air. Kau, kakang patih? Ah, tidak usah, tidak perlu lagi. Aku sudah percaya akan kesaktiannya. Endang pati beroto, engkau ku terima menjadi senopati perang. Memang kau tepat untuk memimpin bala tentaraku menyerbu jenggala dan panjalu. Akan tetapi, penyerbuan itu tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, karena sekali bergerak, kita harus jangan sampai gagal. Kau boleh melatih dulu pasukan-pasukan istimewa yang akan menjadi penggempur terdepan. Sementara itu, kau tinggallah di sini, dan senangkan dirimu. Jangan khawatir, takkan lama lagi jenggala dan panjalu kita gempur, kita bikin karang abang, lautan api, dan kau boleh memuaskan hatimu membalas kematian suamimu. Hahaha demikianlah, sejak saat itu, endang pati beroto menjadi senopati di Belambangan. Ia diberi tempat tinggal mewah, di sebuah bangunan mungil indah di sebelah kiri istana, lebih indah dan lebih mewah daripada istana mendiang suaminya. Segala keperluannya disediakan oleh adi pati menaklinggo dan tampaknya saja endang pati beroto hidup senang, mewah dan mulia. Akan tetapi, disamping kesibukannya menggembleng pasukan penyerbu yang istimewa dan segala kemewahan yang menyelimuti hidupnya, di waktu malam seorang diri di dalam kamarnya endang pati beroto menangis terseduh-seduh, menangisi suaminya dengan hati penuh kedukaan.